Kecaksaan, tapi selama perjalanan diberi waktu lagi... Saat ditemui di Balai Kota Solo, Kamis 18 Januari 2024, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengatakan, akan segera menyelesaikan sejumlah peraturan daerah yang sempat tertunda karena ia mengambil cuti untuk kampanye sebagai calon wakil presiden. Hal ini disampaikan Gibran saat ia kembali berkantor sebagai Wali Kota Solo, usai mengambil cuti tiga hari, yakni Senin hingga Rabu untuk kampanye Pilpres 2024. Disinggung mengenai permintaan fraksi PDIP DPRD Solo agar dirinya mundur sebagai Wali Kota Solo karena dinilai tidak optimal bekerja, Gibran Enggan memberikan banyak komentar. Terima kasih untuk masukannya. Terima kasih untuk masukannya. Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo, YF Sukasno, meminta Gibran mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Gibran dinilai tidak optimal dalam bekerja sebagai Wali Kota, salah satunya karena sering mengambil cuti untuk kampanye. Dari Solo, Jawa Tengah, Yenik Apriyani, Kantor Berita Antara Mewartakan.